Intro Adab yang kedua Dari adabnya tidur Yaitu An yu idda inda raksihi Siwakahu Watahu rohu Wayan wiyal qiyama Lil ibadati inda tayakut Adab yang kedua Menyiapkan Di samping Kepalanya Siwak Dan Alat bersuci Zaman dulu Air Bukan seperti sekarang Berada di satu tempat Kalau sekarang kan Enak ya Mudah Gampang Kalau dulu itu Air Tidak ada di satu tempat Sehingga Kalau mereka Mau Yang ambil Kemudian Diletakkan di Rumahnya Seperti dulu itu kan Orang ambil dari sungai Atau bikin sumur Kemudian Kemudian nanti Orang-orang Ngambil dari sumur Tersebut Dengan apa Mumpah Ambil Dibawa ke rumahnya Kalau sekarang kan Nggak enak Masing-masing Ngebor Di rumahnya Banyak Air Walhasil Intinya Ketika Mau tidur Siapkan siwak Di samping Dan juga Alat bersuci Kemudian Niat Bangun Atau niat Giamulel Ibadah Di waktu malam Ketika terbangun Jadi ketika Ngelilir Niatlah Di saat ngelilir Itu Ibadah Entah dengan Membaca Al-Quran Entah dengan Sholat Dan yang lain sebagainya Jadi bukan Ngelilir Cuma Ngelilir Itu Duru meneng Nggak Ketika ngelilir Manfaatkan untuk Bangun Ibadah Itu niatnya Jadi Siapkan siwak Atau alat bersuci Seperti air Atau debu Kalau memang dia Tayamum Dan juga Niatkan Ketika terbangun Ibadah Dengan sholat Dan semisalnya Wakul lama intabah Kenapa siwak Diletakkan Di sampingnya Setiap kali Ia terbangun Ngelilir Hendaknya Tidak tidur Kecuali Memangit siwak Ngelilir Duk jam Misalnya Ambil siwaknya Siwakan Setiap terbangun Bahkan ada Riwayat Rasulullah Di salam Satu malam Berulang kali Bersiwak Kenapa Tidurnya Rasulullah Bukan seperti Tidurnya kita Kalau tidak Kalau kita tidur Kita tidak Ngerti apa-apa Ada apa Di kanan Kiri Ada apa Di atas Dan di bawah Kita tidak tahu Tapi kalau Rasulullah Tidur tidak seperti kita Tidurnya Karena tidurnya Apa adanya Tidurnya pun Hanya sekedar Tidur Sehingga Mudah terbangun Kalau kita kan Tidurnya bukan Apa adanya Beri kasur Mele Ini enak Ini Coba Lung-lungnya Ini Gak cukup Kasurnya Bantalnya Gukur Gitu Gak Gare Turu Gak sakit Semua Gak cukup Bantal Guling Guling Nya Gak cukup Itu semuanya Kipas angin Atau AC Jadi apa Caranya turu benar-benar tidur kalau kita kan ini enggak diwara turu enggak ngaku Mas Yong ini enggak ngaku turu oleh memang enggak tidur itu kita baru dibilang tidur kalau ngeletak kalau ngeletak baru tidur kalau dengan duduk tidur atau dengan jongkok tidur enggak diwara turu, sampai kapanpun diwara turu enggak turu, enggak, enggak turu, iya memang dia ngomong tidur kalau sudah ini itu baru diwara tidur, apalagi kalau enggak ngorok enggak diwara turu, enggak ngeletak enggak diwara turu nah, Nabi enggak jadi setiap kali terbangun Nabi bersiwa setiap kali Nabi berbangun Nabi bersiwa begitu juga dilakukan oleh para salaf seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Talib Al-Makir di dalam kitabnya Kutul Gulub dimana diriwayatkan disitu an rasulillah anaukana yastakufikuli lalatin miroran indakuli naumatin wa inda tanabuhi minha diriwayatkan dari Rasulullah bahwa Nabi dalam satu malam itu berulang kali bersiwak setiap kali hendak tidur dan setiap kali terbangun jadi setiap kali terbangun siwakan mau tidur siwakan seperti itu selalu jadi berulang kali siwakannya kemudian kalau enggak memungkinkan atau sulit bagi kita untuk bersuci sulit bersuci misalnya kamar mandinya jauh harus berjalan keluar rumah misalnya ini seperti yang kita sampaikan tadi karena enggak ada di setiap rumah dulu kalau sekarang kan ada setiap rumah masa kamar mandi di rumah kita ngomong jauh hanya puluhan meter itu kita ngomong jauh ya kalau memang enggak enggak memungkinkan kita bersuci karena misalnya jauh atau enggak ada air sulit air misalnya maka disunahkan untuk mengusap anggota badan dengan air berarti apa? siapkan satu cibuk atau satu botol air hanya itu apa? mengusap anggota badan kita khususnya wajah dengan air jadi tidak memungkinkan atau tidak mudah bersuci di situ itu karena sebab males atau karena sebab lemah sakit maka hadapnya ia mengusap anggota badannya dengan air di saat terbangun saat ngelilir karena apa? karena itu memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang berat berat tidur dalam arti itu bagi orang yang senang tidur atau orang yang sedikit bangun malam dengan membasu air itu menghilangkan ngantuknya karena hilang akhirnya apa? dia akan lebih banyak ibadahnya di waktu malam jadi ketika terbangun selain siwak wudhu tapi kalau males minimal basahi usap dengan air supaya apa? malesnya hilang dan kita nambah ibadah di waktu malam dari sebelumnya faylam yajid maka kalau gak ada air gak ada air ya apa? faliyat duduk ketika terbangun gak ada air duduk faliyat setiak bila kiblah menghadap kiblah lalu karena gak ada air gak bisa wudhu kayak ini sibuk dengan zikir astagfirullahaladzim 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 atau sibuk dengan tesbih subhanallah 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 atau dengan doa rabbana 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 misalnya atau juga dengan tengah fakur tentang kenikmatan-kenikmatan Allah dan itu menduduki kedudukan giamulail itu menduduki kedudukan giamulail jadi giamulail itu gak harus dengan sholat tapi dengan apapun ibadah dan ketaatannya jadi kalau kita bangun walaupun gak duduk walaupun gak duduk walaupun juga tidak menghadap kiblah males fall malesnya sudah males mudah-mudahan dihilangkan sifat males dari kita misalnya males fall duduk aja gak mau apalagi ngusap dengan air duduk gak mau minimal walaupun dengan berbaring la ilaha illallah la ilaha illallah atau istighfar astagfirullah 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 kalau memang males kalau gak mau duduk gak mau menghadap kiblah karena gak ada air kalau ada air gak mau sholat ya disitu sudah minimal siwat membaca sedikit daripada zikir walaupun setelah itu tidur tidur lagi kenapa kok kita dianjurkan untuk niat bangun beribadah di waktu malam karena hadisnya rasul salallahu alaihi wasalam nabi bersabda man atafirashahu wahwa yanwi an yakuma yusalli minal laili barang siapa yang hendak tidur ia niat akan bangun sholat di waktu malam jadi mau tidur niat dia mau bangun nanti malam sebelum terfitnya saya ajar mau sholat ternyata gak bangun bangun-bangun yang subuh niat temenan bukan niat-niatan cuma untuk dapet pahala Allah gak bisa dipolitiki Allah tidak bisa dipolitiki ingat ya Allah tidak bisa dipolitiki jadi untuk pahala niat padan aku yang gak kepengen tani jadi untuk pahala itu gak bisa ini sungguh-sungguh dalam niat dia bersungguh-sungguh dalam niat akan bangun malam sholat tapi gak bangun tapi ini jarang ya orang yang bersungguh-sungguh dalam niat itu kebanyakan bangun bangun tapi tergantung orang yang saat bangun melawannya sehingga dia bangun wudhu sholat atau tadi itu males sehingga dia hanya mungkin duduk menghadap kiblat atau mungkin gak malah tetap berbaring melanjutkan tidur lagi tapi kalau orang bersungguh-sungguh pasti bangun nah tergantung orangnya bangunnya tadi itu benar-benar bangun melaksanakan apa yang dia nyatakan atau tidak tapi kalau orang yang benar-benar niat insya Allah ketika terbangun dia akan melakukannya nah ini mau tidur niat akan bangun malam beribadah kepada Allah dengan sholat diantaranya tapi gak terbangun bangun-bangun azan misalnya atau mendekati azan kutibalahu manawa dicatat apa yang dia niatkan nah kalau dicatat apa yang dia niatkan berarti apa dia dianggap orang yang sholat padahal gak sholat dianggap orang yang bangun malam padahal gak bangun malam kemudian tidurnya dia kebabrasan tadi itu sedekah dari Allah untuknya jadi Allah yang memberikan sedekah kepadanya dia niat bangun tapi gak terbangun bangun-bangun subuh lah tambahan tidur tadi itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepadanya itu orang yang terbiasa bangun gak terbiasa bangun oh bentin aku dikai sedekah Allah ya enggak kamu gak biasa kalau kamu biasa baru itu sedekah biasa bangun jam 3 sholat ini gak bangun bangun-bangun subuh misalnya dari jam 3 sampai subuh sedekah dari Allah untuk dia itu yang kedua yang ketiga tidak tidur di waktu malam bagi orang yang memiliki wasiat kecuali wasiatnya telah tercatat di kepalanya maksudnya apa jangan tidur malam kecuali sudah menulis wasiat kalau memang ada apa kita punya wasiat insyaallah rata-rata punya semerlutnya apa punya utang kalau punya utang tulisan mau tidur itu saya punya utang dengan Pak Fulan saya punya utang dengan Ibu Fulan sekian tulis atau saya punya kesalahan dengan Bapak Fulan saya punya kesalahan dengan Ibu Fulan tulis berarti kan gak ada yang gak punya wasiat kecuali anak kecil bayi atau yang 2 tahun 3 tahun belum punya masalah belum punya utang belum punya masalah tapi kalau orang sudah dewasa remaja dewasa pasti punya kesalahan atau punya masalah kepada orang sangkut baut dengan orang lah itu tulis tulis jadi sebelum tidur kita tulis sunnah itu sunnah tulis saya punya utang saya punya masalah ini saya punya kesalahan itu dan ini saya pernah memberi orang tapi barangnya masih saya bawa belum saya kasihkan padahal saya sudah ngomong ke orangnya misalnya atau ini dan itu dan lain-lain sebagainya kenapa kok disunahkan untuk menulis wasiat karena kita tidak yakin hidup setelah tidur tidak yakin hidup setelah tidur mungkin bisa jadi tidur itu berlanjut dengan kematian tidak tahu kita dan itu tidak sedikit terjadi banyak tidur ternyata mati tidak ada yang merasa aman makanya kalau kita tidur kenapa adabnya yang pertama kita harus bersuci kenapa kalau tidur mati dalam keadaan bersuci dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar kemudian yang diajarkan juga harus mengkosongkan dari niat-niat buruk karena mati sudah dia kosong dari niat buruk sama dengan ini kita tidak aman bisa jadi tidur mati karena itu tulis supaya kalau kita mati ada yang baca tulisan kita oh ternyata punya utang sekian karena utang ini bukan masalah kecil masalah yang besar walaupun orang sekarang enteng ringan dengan hutang enteng guna hutang seperti tidak ada beban padahal Rasulullah itu beban utang beban utang itu bukan beban kecil beban yang besar sampai Nabi meminta mengajarkan kita meminta kepada Allah perlindungan dari hutang kapan di saat tahiyat akhir diajarkan oleh Rasulullah selain minta perlindungan dari empat fitnah Allahumma inni a'udzubika min a'zab al-gabr wa min a'zab bin nar wa min fitnat al-mahiyah wal-mahmat wa min sharif fitnat al-masyih dajjal wa min al-maghrami wal-ma'tham diajarkan oleh Nabi untuk minta perlindungan dari hutang dan dianjurkan untuk dibaca setiap tahiyat kalau kita sholat 5 waktu saja berarti 5 kali tahiyat akhir kita membacanya belum lagi kalau kita sholat sunnah bahkan dalam doa setiap ahli dianjurkan untuk kita baca di waktu pagi dan sore sebagaimana tercatat tercantum di dalam berdullatif min galabati den wa gahlir hijjal galabati den hutang sampai dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah penlindungan dari itu karena itu Nabi tidak pernah hutang kecuali meninggalkan jaminan menggadehkan barangnya tidak pernah hutang kecuali menggadehkan barangnya kalau meninggal walaupun tidak ada yang mengetahunya yang menghutangi berhak menjual barang yang digadehkan dengan harga umumnya bukan untung dia merugikan yang punya barang enggak dengan harga umumnya kalau hutangnya lebih kecil dengan harga barang tersebut maka sisanya dikembalikan kepada ahli waris kalau memang punya ahli waris enggak mau hutang Nabi tanpa meninggalkan enggak enggak mesti meninggalkan Nabi karena itu begitu besar gambaran bahwa hutang itu bukan masalah yang kecil Nabi enggak mau nyolati orang yang punya hutang kecuali sudah ada yang menjamin Nabi tanya apakah dia punya hutang kalau ada yang jawab iya ya Rasulullah salatilah enggak Nabi enggak nyolati tapi sahabat itu pedulinya dengan sesama besar akhirnya ada yang menjawab ya Rasulullah aliyah dhaman aku yang menjamin ya Rasulullah hutangnya aku yang akan membayari baru Nabi menyolati itu pertama yang kedua Nabi menjadikan satu contoh dalam hadithnya diantara hukukul adami diampuni dosanya orang yang mati syahid semua dosanya diampuni tapi dosa antara dia dengan Allah tapi antara dia dengan hamba enggak yang dibuat contoh sama Rasulullah aden hutang Nabi membuat contoh itu bukan berarti masalah ini masalah yang kecil ini masalah yang besar dan dimudahkan digampangkan apalagi sekarang waduh enggak perlu kita jalan kesana kemari ditekani enggak hutang di jalan-jalan itu yang sepeda motoran dikasih brosur diparani ditawari untuk hutang dienwong ditekani diutangi wega aduh hutang berusaha menghindar dia supaya enggak diutangi sekarang enggak sekarang orang dipaksa untuk hutang bukan hanya perorangan negara dipaksa untuk hutang sekarang ini ini bukan hal yang kecil hal yang besar harus minta perlindungan lah makanya catet kita mau tidur catet punya hutang dengan fulan catet harta yang kita tinggalkan sebelum menjadi hak waris itu ada hak yang harus ditunaikan dituntaskan termasuk hutang ini kalau kita langsung harta itu dibagi oleh ahli warisnya haram haram jadi ahli waris sebelum membagi harta yang tertinggal itu mayid punya hutang atau tidak diantaranya kalau punya hutang maka diambilkan dari harta tersebut untuk diberikan kepada yang dihutangi enggak ada sudah hukukul adami permasalahan dia dengan hak manusia ataupun kewajiban dia kepada Allah baru disitu miliknya ahli waris dibagi karena itu penting nulis wasiat sebelum tidur dan sunnah sehingga dikatakan orang kalau meninggal tanpa memiliki wasiat ini tidak diperbolehkan ngomong sampai hari kiamat di barzahnya kita kita enggak ngomong dalam satu hari kuat enggak kira-kira enggak kuat apalagi yang gampang emosi yang tersulut emosinya apalagi yang sok-sok yang sok-sok membela agama itu kan gampang tersulut emosinya dengar berita gini kalau ngomong kayak ada berita dor matuk apa matuk apa matuk apa enggak dia nahan ngomong sulit nahan omongan itu sulit walaupun ada yang pura-pura belajar banyak diem misalnya walaupun ada yang pura-pura tapi orang orang ngeceprat misalnya ya tidak belajar banyak diem itu lah ngomong tidak berita apalagi selama di barzah tidak diperbolehkan tidak diperkenalkan untuk ngomong sampai akhir kiamat nah kalau satu jam aja kita enggak tahan sampai tidur itu ngelindur ngomong tidur itu tidak berhenti ngomong tidak ngomong mesti sampai muni kenapa kebiasaan ngomong kebiasaan ngomong seperti itu apalagi selama di barzah tidak diizinkan berbicara kenapa meninggal tidak meninggalkan wasiat jadi mati tidak meninggalkan wasiat mayit itu di barzah di kuburan itu saling menziaroi seperti kita di dunia nanti datang ke rumahnya sana sana datang ke rumahnya sini kalau disitu kalau datang masuk dimdiman kalau datang ke rumahnya saudara dimdiman kecuali kalau sama satu orang bahasanya bahasa isarat kenapa nanti ngomong bercuma jawabannya iya ini bagi bahasa isarat kalau kita ketemu keluarga kan tidak mungkin bahasa isarat pasti ngomong dimana ini ngomong ngomong-ngomongan masalah ini masalah itu atau menjudukan ini menjudukan itu misalnya ngomong-ngomongan sama dengan orang di barzak seperti itu mereka saling mendatangi kemudian disitu saling omong-ngomongan kalau di barzak cerita kita berangkat bareng ya asik waktu itu sama dengan anak pondok kalau berhenti misalnya satu pondok teman-temannya pondok misalnya raksi dulu ya kita orang rebutan makanan cerita seperti itu di barzak saling ngobrol saling berbicara satu sama yang lain tapi dia yang meninggal tanpa wasiat tadi tuh gak ngomong meneng tak mendengar setia ini ngomong-ngomongan dia diem tak betah tapi ingin ngomong tapi gak bisa ngomong dia meneng tak besok ngomong akhirnya apa yang boleh berbicara itu ngomong hatal miskin hatal minuh airi wasiat saknoy meninggal tanpa wasiat sehingga apa gak ngomong dia meninggal tanpa wasiat karena itu disunahkan menulis wasiat karena khawatir mati mendadak nah ketika mati mendadak wasiat tadi itu meringankan untuk dia meringankan bagi dia untuk menunaikan kewajiban yang belum dia tunaikan seperti membayar hutang dan yang lain sebagainya atau yang memberatkan punggungnya itu adab yang ketiga ya mudah-mudahan tambahnya adab tidur ini bisa menambah kesenahan kita saat mau tidur hendak tidur dan kita bisa meraih kemuliaan keistimewaan dari Allah SWT amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam dan Nabi Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad man la salak fi tariki ahli tahayyam wa doa faya furu an Nabi siru ala al-itiba ala tariki shawiyya wahdharul ibtidak siru ma'aman ragi fi hub rabbih wa ta' khallu al-kadam bil-kadam fi al-fi'li wal-imtina aslafukum libi'im ya'sun lakum intifak saadatu akhlakihim uzma kareemah wisah tarikuhum matara fiha khilaf aw nijaa saarubihim ma'ala sidk al-amal bijtima hatta rtaqawu fi maratib qal qad alat fi irtifa ma'indahum man dhoma yadma wa man jaa aja ma'ashaw bisidkil adab yas'awna khair al-masa kacarrafu lil-masajid bil-amal wal-baqa wa badaru bil-ijaa bah lil-habib il-muta khairun nabiyina ashraf kul lil-masajid wada lama da'ahum aja bu' dakwat ah bishtima saarubihim ma'ala kasbil ma'ali sirak tajril marakib min gairi rih aw shira bal bil inayah jarak tau'an bi gairi imtina minah min allah ikat khasas biha man atah hada hadithi wa fi misli ya dhul sima isma'u wa' kilu fa inuh lil matalib jima un shuk shada arfi inuh bayna ahli hidah ya rabbi jituk ilah hadarti kasit wasa' mokir mokir mokirun bil aj jila tangsir ma' kasri alba fajbur dhila ifa inni mu' tarif bidhila ma' mali sanat gair man situh fil kaw nisha khairun nabini khairun nabini lilu muhyi lishima walhamdulillahi rabbil alamin sahidina muhammadin wa'ala alihi wa'ala sohbih wa'al sous mohammadin Allahumma salli abdala salatin ala as'adi makhlukatik Syedina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa salim Umatik wa midada kalimatik Kullama dhakaraka wa dhakaradzakirun Wa wafala dhikrika wa dhikri lghafilun Rabbana wa fa'na bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatilnana fi dinina Ba'alil kutri unsa wa dhakarrabbi Wafikna wa fikum lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Warzukil kulla halalan da'ima Wa ahilla atkiya ulama Nahdabil khairanufa kulla syar Rabbana aslihlana kulla syu'un Wa akirrabil rida min kaluyun Wa agdi anna Rabbana kulla duyun Qabla anta atiyana ruslun manun Wafir wasur anta akrama man satar Wa salatullahi tashal musafah Mad ilal haqki da'ana wal wafa Bikidami fi'lil nasi syifa Wa ala al-alil kirami syurafa Wa ala sahbihil masabihil gurar Allahumma adina bihudaq Wa ja'alna mimman yusari'un firidak Wa la tualina waliansiwaq Wa la taj'alna mimman khalaf Amraka wa asak Wa asbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata Illa billahil alihil azim Masalli wa salim Ala sayyidina muhammad Miftahhiba bir rahmatillah Adada ma fi'ilmillah Salatan wa salaman da'imini Bidawamimul killah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma aj'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa mutalik ala sarairi wa niyati Iqdi jami'a hajati Wafir zhunubi wa sayyati Wa tajawas an khatiati wa salati Wa takabal jami'a hasanati Wa samihni fi ma mazamayati Wa aktubni fi diwani sadati Wa sluk bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni kata'ak Ragibun fi rida'ak Mustaslimun liqadak Faktubni min awliya'ik Wa sluk bi sabila huda'ak Wa alhikni bi aswya'ak Allahumma silni biman yusiluni ila'ik Wa jema'ni biman yajma'ni ala'ik Wa yasili minal a'mali salihati Ma yujibu lazul falada'ik Fatiha bin itiragubu ala'ikbal Wa salah kuli hali La hadduk disana Rasul Muhammad bin abdillah Wa abai wa ikhwani Min al-anbiya'u al-musilin Salawatullahu wa salam Wa al-majma'i zhuji rasulullah Wa ahli bayti Wa al-dhuriya'u al-sahabi Wa tabi'in Wa matabiham bi ihsanin Ya middin Wa larwah jami'il awliya'u al-salihin Wa shudha'u al-muqarabin Wa al-ulama'il amilin Wa al-huga'u al-muhadithin Wa basil wa imad al-musilin Wa muqallidi Wa jami'il sunni Fakuddin bin al-afi'ah Fusuzan al-rohi l-imam Mujadri sanama Bihamdi Muhammad Bihamdi Muhammad al-Ghazali Wa usulih wa furih Wa al-muntasim Wa muhabbi Wa al-muntalik nabih Wa al-rohi Sayyna maajir Allahumuddin isa Sayyna bidila bin Ahmad Sayyna alawi Bidila bin Ahmad Wa sayyna al-fakih Al-mukaddam Muhammad bin alibi Alawi Baiz sini Shlikhi 하� prin rahman Saq übersaq. Wa al-man-mukhdar Wa ikhwanihima Wa al- alsackhi Abdullah Yidruss Wa bin ibi Hakar ad ni Wa li man Faqir Wujut Al-Fatihah 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 Al-Fatihah